Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini kita akan diskusi dengan tema label teroris pada kelompok kriminal bersenjata. Mampukah redam konflik di tanah Papua? Itu tema kita. Saat ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber baik dari pihak pemerintah dan pihak OPM. Jadi dari pemerintah kami mengundang tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahrial Adian. Gimana Pak kabarnya Pak? Dan Narsum kedua kami, ada saudara kita di Papua Barat, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Gimana kabarnya Pak C? Ya kami baik-baik. Kami di hutan, tapi kami selalu sehat. Ya, baik. Oke. Salam jumpa. Ya, siap. Oke, enam hari sebelumnya, seperti kita ketahui, enam hari yang lalu, tepatnya pemerintah melalui Menkopol Hukam, Mabud MD, menetapkan kelompok kriminal bersenjata, serta organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu masuk sebagai kelompok teroris. Tentunya keputusan ini menuai pro kontra di masyarakat. Nah, salah satu pertanyaan yang menukik adalah, apakah dengan label teroris pada KKB atau OPM mampu menyelesaikan masalah di tanah Papua? Tentu pertanyaan ini tidak bisa kita jawab saat ini dan dibuktikan dalam waktu cepat. Namun begitu, kita masih punya waktu sebelum PORLI melibatkan Densus 88 dan mengerahkan kekuatan militernya ke Papua. Dengan banyak problematika terkait ini, kita akan mencoba menanyakan terlebih dahulu ke narasumber kita yang mewakilkan dari pemerintah, yaitu Bapak Doni. Pak Doni, ini kan cukup lama, Pak, pemerintah membahas status KKB di Papua ini. Sampai enam hari yang lalu, akhirnya Menkopol Hukam melalui KKB OPM sebagai kelompok teroris dengan dalih apa yang dilakukan KKB OPM seperti menembak warga sipil, hingga pembakaran dan perusahaan fasilitas seperti sekolah dan jalan. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Pak, kajian pemerintah sebelum menetapkan label teroris untuk melekat pada KKB OPM ini? Baik, terima kasih, Saudara Irvan. Jadi, keputusan untuk melabeli KKB sebagai kelompok separatis teroris itu sudah melalui perkembangan yang panjang dan masa. Ini didukung oleh data-data yang cukup solid, bahwa sepanjang 2010-2020 itu sudah ada 118 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan korban itu 93 persen, itu masyarakat sipil, TNI-PORI, dan 7 persen itu saja KKB. Ini yang saya kira melatari mengapa pemerintah perlu melabeli kelompok kriminal bersenjata sebagai kelompok teroris. Karena memang, cara undang-undang nomor 5 tahun 2019 tentang ciri-ciri kelompok teroris sudah memenuhi syarat. Ada organisasi, ada motivasi politik, dan ada kekerasan secara masif yang akan merasa lebih aman, teror di masyarakat. Nah, itu kajiannya. Tapi saya ingin memomentari sedikit mengenai kekuatan militer. Jadi begini, dengan labelisasi ini, tidak lantas kemudian operasi di Papua itu menjadi operasi militer. Tetap ini adalah operasi law enforcement, penegakan hukum, di mana militer menjadi pendukung sesuai dengan undang-undang TNI, di mana TNI bisa melakukan operasi militer. salah satunya adalah menangani terorisme. Jadi TNI mendukung aparat kekuatan dalam koridor, dalam frame law enforcement, bukan military operation. jadi ini harus ditetap. Kalau dia law enforcement, maka ada kaedah-kaedah. Ada prinsip-prinsip, ada hal-hal yang harus digarisbawahi, termasuk juga hasasi. Jadi ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Bila mana memang ada nom ya, di kekuatan atau militer yang melakukan pelanggaran, itu saja kita akan proses. Jadi kalau ada aduan, misalnya di lapangan melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedur tetap, atau kaedah-kaedah law enforcement, itu pasti akan kita tenang. Jadi kita pers saja, bukan hanya terhadap Pak KB, tapi juga terhadap aparat kami sendiri, pemerintah, apabila memang ada aparat yang dirasakan tidak. Karena itu, Saudara Irwan. Ya, tapi dari keterangan dari kepolisian dan pemerintah, Pak Mahfud MD juga memastikan bahwa dalam penanganannya ke depan ini kan akan menggunakan undang-undang terorisme. Dan dari Polri juga, katanya akan melibatkan Densus 88 untuk ke Papuana ini. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, tentu saja ketika di Bali sebagai kelompok teroris, maka satuan yang diturunkan adalah satuan yang teror. Ya, di kepolisian ada Densus 88. Tapi jangan lupa bahwa operasi lokonomis 88 juga bukan operasi militia. Tetap saja, dia adalah satuan di dalam kepolisian negara Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya dalam payung pendekaan hukum. Pro justisia begitu. Bukan military operation. Jadi tetap saja, meskipun satuan anti-teror yang diturunkan, ini bukan kemudian operasi seek and destroy. Tapi ini adalah law enforcement agent. Operasi. Ya, oke, baik. Oke, kita ke Pak Sebi. Halo Pak Sebi. Ya. Ya, bagaimana Pak respon TPN PBOPM setelah dilabel di teroris ini? Dan bagaimana kondisi saat ini di Papua Barat sana, Pak? Ya, oke. Terima kasih waktu untuk kami. Saya bicara atas tema Panglima Tinggi, Sentara Bebasan Nasional Papua Barat juga atas nama organisasi kami. Dan atas nama rakyat bangsa Papua, saya perlu sampaikan kepada dunia, juga Indonesia melalui dialog ini. Kami pada prinsipnya, kami sudah menolak label teroris karena kami punya alasan yang kuat. Keputusan pemerintah itu saya pikir buru-buru. Kita kan kenapa tidak bisa menemukan jalur dialog, perundingan. Kita kan mengajukan perundingan. Begitu. Jadi, itu saya pikir mungkin mereka kepanikan atau tidak ada akal sehat lagi sehingga mereka dengan jalur itu untuk menghilangkan isu tuntutan orang Papua untuk hak politik kemerdekaan mereka. Kami sudah berjuang selama 58 tahun. Dan Indonesia tahu, kami tetap berjuang karena kami anggap semua aneksasi Papua ke Indonesia itu semua kami punya bukti-bukti yang kuat untuk tidak kesah. Termasuk Indonesia klien bilang resolusi VW nomor 2.405 itu 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 bukan resolusi. Itu namanya take note. Kalau kita lihat arsip di VW itu penyeliti-penyeliti sudah menyelitiki bahwa itu take note. Take note artinya mencatat. Ya, dalam sidang menyelis umum VW 19 November tahun 1969 itu tidak disahkan. Take note saya mencatat bahwa pemerintah Indonesia dengan Belanda akan menjamin pembangunan di Papua Barat. begitu. Setelah 25 tahun kasih kemerdekaan atau referendum ulang begitu. Jadi kami kami paham sekali sejarah itu. Sehingga kami tidak akan berhenti dan dengan isu labili terorisme kami tidak akan berhenti berjuang. Disuruh itu nanti lebih gila lagi. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami. Begitu. Kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni bagaimana tanggapannya terkait dengan ajuan TPN-PB-OPM ini apabila tetap dilabeli teroris akan mengajukan hukum PBB itu bagaimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya silahkan saja kan kami siap juga dengan argumentasi mengapa labelisasi itu diterapkan. Dan patut kita juga bahwa labelisasi itu tidak lantas kemudian ini membuat operasinya menjadi operasi militer. Tetap ini adalah penegangan. Jadi tadi kan dikatakan bahwa dalam konflik ini kita tidak kemudian melihat apa itu sebagai militer enemy. Tapi sebagai apa namanya Pak yang memang melakukan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukumnya ini berteror maka satuan diturunkan antiteror. Itu saja sebenarnya. Nah mengenai dialog kalau dialog harus ada gestation of hostility. Ya harus ada kesempatan. Kalau salah satu tidak ikan permusuhan maka dialog tidak mungkin dilakukan. Kita sudah punya pengalaman di Aceh itu saja mengenai proses dialog dengan dalam waktu itu. Ini saya kira dialog itu bukan sesuatu yang atas tertut. Tapi kalau dialog maka tentu saja harus ada kesepakatan. Jangan kemudian kita menghutikan apa namanya usuhan di pihak apa namanya yang tidak. Jadi perlu ada kesepakatan. Dan sekali lagi kita tidak apa namanya menumpas seperti halnya ini adalah satu apa namanya militer. Tapi kita tentu akan mengikuti kaedah-kaedah dalam operasi berikut. Artinya harus ada kesepakatan dulu Pak sebelum ada dialog. Apakah pemerintah akan membuka dialog atau bagaimana Pak? Ya karena saya lagi karena kita tidak apa namanya melakukan operasi kita beratakan hatinya ya kita ya tidak menutup ya pintu dialog itu kita tetap tapi seharus ada kebesaran hati ya dari dua belah pihak ya tidak bisa salah satu pihak kalau mau berdialog ya dua-duanya harus buka ruang untuk itu harus untuk menghentikan mentara ya konflik ya yang pangan untuk bisa dialog terus aja ketika kita berdialog kita juga harus apa namanya pastikan bahwa ada terms-terms yang 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 apa yang mau kita dikatakan kita mau dikatakan dengan siapa kita nanti berdialog itu sekiranya apa namanya yang saya sampaikan ya terkait dengan tangan ini oke baik Pak Sebi bagaimana Pak apakah TPN PB OPM ini bersedia untuk berdialog dengan pemerintah terkait dengan pasca label teroris ini kami 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 berjuang sudah 58 tahun jadi perjuangan kami itu kan sudah jelas hak menutupi hak kemerdekaan jadi Indonesia maulah beli kami teroris itu kecil kami akan melawan artinya kecuali PBW yang putuskan boleh begitu itu satu yang G2 yang G2 adalah dialog itu kami sudah ajukan tahun 2019 kami sudah umumkan di MTV News di PON Mosby konferensi PIR dan setelah konferensi PIR itu tanggal 31 Januari 2019 tanggal 1 Februari itu kami diundang perwakilan PBW di Mosby karena dia setelah nonton televisi dan saya presentasikan semua dokumen TPN kepada kantor PBW tapi dia bilang ya Papua ya masih di wilayah Pasifik jadi kami punya hak untuk memberikan laporan juga ke sekian PBW begitu jadi kecuali PBW yang tetapkan kami teroris boleh kalau Indonesia punya hukum itu kami akan lawan karena dunia dan PBW juga tahu bahwa kami berjuang untuk hak politik yang dimanipulasi itu konspirasi politik tinggi tinggi-tinggi yang dimainkan oleh Indonesia dan PBW dan Amerika jadi kita menuntut hak kemerdekaan kami oleh karena itu dunia tidak nakui berikut tadi saudara Doni bilang nanti kami senang karena begini Tensus itu biasa dilatih oleh dapat dukungan dana dari Amerika dan Australia dan New Zealand jadi itu bagus karena rakyat itu yang biasa punya tax payment tax payment itu rakyat Australia dan New Zealand mereka punya tax payment yang pemerintah mensponsori Tensus 88 ya disana nanti bagus opininya di internasional artinya kenapa kita kasih tax payment untuk teroris baru kenapa pergi tangkap-tangkap pejuang kemerdekaan di Papua Barat dunia tahu bahwa kami adalah freedom fighters pejuang kemerdekaan nah itu Indonesia tidak akan hilangkan dengan cara yang mengatakan labeli terori tidak akan saya tertawa residen Indonesia dengan kabiner itu orang-orang yang rakyat baru semua ada disitu saya sudah ikuti pelajari bukan orang-orang yang global atau masih pikiran mereka masih kuno yang mandul biasa bunuh-bunuh kami itu mereka orang-orang semua disitu jadi hanya kepentingan mereka yang ditetapkan tapi saya percaya rakyat Indonesia dibagi dua yang lain mendukung kami yang lain mendukung pemerintah itu saja jadi kami tidak pusing dengan bela-belaan itu itu kecil kami tetap lawan oke pak kami juga mau konfirmasi terkait dengan beberapa serangan KKBOPM di sekolah-sekolah di fasilitas jalan dan lain-lain terakhir kemarin itu sekolah itu bisa dikonfirmasi apakah itu tanggung jawab dari TPNPBOPM ya selama tanggal 30 sampai hari ini internet di Provinsi Papua itu dikasih putus itu kan permainan TNI Polri untuk mereka operasi militer di Ilaga supaya kami tidak boleh bikin laporan dunia begitu gini pada seluruh dunia baru dapat laporan lewat telepon pagi ini mereka bilang TPNPB bilang sekolah itu semua kami yang bakar karena sekolah-sekolah itu diambil alih oleh TNI Polri kantor-kantor sama diambil alih oleh TNI Polri dari wilayah itu mereka menuduki oleh karena itu hari ini juga saya dalam kesempatan saya perlu sampaikan bahwa kami akan umumkan besok kami akan umumkan masyarakat Indonesia orang non-Papua masyarakat imikran dari Jawa semua yang ada di wilayah perang itu lebih bagus tinggalkan wilayah itu artinya ini revolusi perang namanya perang konflik bersenjata itu Anda tidak bisa bilang itu kami berlanggaran HAMK tidak ada siapa seru kau masuk di wilayah perang itu hukum perang begitu sudah tahu perang kau pergi apalagi gurukah apakah itu kan masih situasi perang kau datang berarti ya kami tahu saya itu Anda itu intelijen apalagi guru-guru yang ditembak itu kami sudah tahu kita akan punya peace Papua Intelijen Service Papua Intelijen Service itu dia akan menghimpun informasi mengirim ke kami artinya begini guru-guru itu biasa menerima tendara polisi tinggal di situ itu sudah dikategorikan kamu mata-mata begitu dari kami artinya warga sipil dan warga imigran di sana yang masuk ke daerah perang itu diartikan oleh TPNP BOPM ini sebagai mata-mata begitu Pak mata-mata itu sudah diidentifikasi kami sudah kami bilang kami punya peace peace itu Pasukan Papua Intelijen Service itu akan memberikan laporan oh terlombokin kerjasama TNI Polri begitu sudah identifikasi TPN siap eksekusi artinya pembakaran sekolah dan fasilitas yang kemarin itu benar ya tanggung jawab dari TPN PBOPM ya Lekawak baru laporkan kepada saya pagi ini dan itu benar jadi alasan sudah jelas juga kan sekolah-sekolah diambil alur TNI Polri paham oke kan tersama juga diambil alur TNI Polri ini kan fakta yang terjadi di Papua kita harus sampaikan fakta ya baik oke Pak Doni Pemerintah Indonesia tidak bisa menutup menutup Pemerintah Indonesia tidak bisa menutup kesalahannya dengan cara-cara ini ini kan fakta di Papua fakta-fakta kebelangkaran kami ini harus diungkapkan ya oke baik kita ke Pak Doni Pak Doni bagaimana tanggapannya TPN PBOPM sekitar tiga hari yang lalu juga merilis bahwa siap angkat senjata gitu dan memerintah warga imigran untuk keluar dari tanah Papua bagaimana tanggapannya Pak sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa pemerintah menyikapinya dengan operasi benar hukum yang terukur terkait dengan pernyataan tadi bahwa apa namanya ada sasaran-sasaran sipil yang disinyalir sebagai dan lain sebagainya tentu saja kita ya perlu juga ya apa namanya mengacu pada peradukan tidak bersalah tentu saja tidak bisa serta-merta begitu ya kemudian dilabeli sebagai tel kalau tidak ada hukum dan tidak langkah menjadi satu pihak itu saja kan kalau kita bicara dalam hukum maka perlu ada trial perlu ada apa namanya pembuktian ya perlu dikendirkan dan lain sebagainya tapi dalam situasinya tidak begitu ya jadi kita tidak tahu ya apa yang dibunuh dan diserang oleh oleh mereka ya sungguh apa yang mereka yakni sebagai apa namanya trial dan sebagainya dan kalaupun itu ya apa seperti itu saja ada hukum yang harus diacu begitu kita tidak bisa bisa setamata ya dan pemerintah pun dalam melapeli ini tidak sebarangan karena ada acuan hukumnya ada acuan undang-undang nomor 5 tahun 2019 tentang pemerintah tidak pidana terorisme dan ingat terorisme disebut sebagai tindak pidana ya bukan terorisme dianggap sebagai apa namanya ancaman pan-militer ya tapi disebut sebagai pidana ya maka perlakuannya adalah perlakuan dalam koridor pro-justisia pendekatan hukum ya kalaupun satu anti-teror yang diturunkan ya mereka juga melakukan itu dalam pemerintahan hukum jadi saya kira pemerintah dalam menetapkan juga tidak sebarangan ya tidak apa namanya tergesa-gesa terburu-buru ya ada acuan hukumnya ada pertimbangan berkait dengan HAM dan lain sebagainya begitu saya kira yang saya sampaikan oke baik pertanyaan selanjutnya ya Pak sebenarnya dengan label KKB label teroris kepada KKB dan OPM ini apa yang dituju dan diharapkan oleh pemerintah apakah ini nantinya merupakan satu usaha untuk mencapai perdamaian di Papua ya untuk jangka pendek menurut saya ya kita ingin menjaga ya situasi aman ya tentang damai di Papua yang jangka pendek nah jangka menengah jangka panjang ya jika memang ya apa namanya ya OPM ya ingin berdialog ya terbuka saja tapi ada term-term yang harus sepakat terlebih dulu ya dalam apa kita berdialog dan dengan siapa kita berdialog dan untuk apa jadi saya kira jangka pendek ini ada apa namanya situasi yang tidak stabil di Papua ada rasa tidak aman yang dirasakan ya baik oleh sipil maupun juga aparat nah itu saja kita perlu akan kendaraan yang kur ya dalam kaedah kreatif ya dan saja hormati juga yang oke kita kembali ke Pak Doni Pak Doni mendengar mendengar gambaran dan penjelasan dari Pak Sebi tadi itu apa sekarang harapan dari pemerintah terhadap mungkin kedamaian di tanah Papua ya jadi yang pertama adalah kita harus menghentikan serangan ke sasaran-sasaran sipil ya karena tadi saya sudah sampaikan ya meskipun ada informasi yang belum terkunci dan apa namanya bisa saja salah jadi apa namanya stop membunuhi ya pertama yang kedua adalah juga stop mengintimidasi warga berdata karena mereka meskipun mendatang ya mereka juga sedikit banyak berkontribusi ya untuk Papua ya ya ekonomi ya mereka juga punya kontribusi yang ketiga yang ketiga pemerintah sudah menggelontorkan dana otonomi khusus untuk pembangunan Pak jadi saya pikir apa namanya kalau kita bicara kesejahteraan ya masyarakat Papua ya lebih baik ya dari dekade yang lalu ini suatu kiri jadi apabila kemudian konflik terus berlanjut konflik terus dipertahankan ini adalah masyarakat sendiri yang sedang di pembangunan yang mereka tidak pernah rasakan lalu ini saya kira hal-hal yang saya ya baik Pak Doni Pak Doni ini kan dari tokoh-tokoh maksudnya dari pengamat dan tokoh Papua menjelaskan bahwa Otsus ini atau selama ini selama ini pemerintah hanya melibatkan pembicaraan di lingkar eksekutif orang-orang maksudnya orang-orang Papua yang ada di lingkar eksekutif tidak pernah turun ke bawah misalkan ke paguyuban-paguyuban mahasiswa dan lain-lain jadi permasalahan itu tidak pernah terangkat nah ini bagaimana ke depan Pak pemerintah apakah akan melakukan dialog juga terhadap mahasiswa-mahasiswa di Jakarta atau di daerah lainnya ya pemerintah siap berbicara dengan semua pemangku kepentingan yang Papua baik yang di Papua maupun yang Papua dan Papua menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk membangun kesejahteraan jadi Papua ya apa saja yang sudah dilakukan apa progresnya kita bisa siapkan data-data belum dan sesudah dan ini sesuatu yang konkret begitu sesuatu yang apa namanya tidak bantah ya kami siap untuk untuk apa namanya menjelaskan ya berkosialisasikan ya ke semua apa kepentingan bukan hanya di level elit ya tapi yang paling pentingan justru level apa namanya kelompok-kelompok sipil di akar rumput begitu mereka yang apa sebagai manfaat ya apakah di waktu dekat ini ada agenda tersebut Pak untuk pertemuan atau diskusi dengan mahasiswa Papua di Jakarta dan di daerah lainnya ya itu pasti nanti akan dikoordinasikan karena kita ada desk Papua di Kemenko Borugam kemudian di KSP juga ada Ketipu Tima yang selama ini mengelola isu-isu Papua ya nanti saya kira secara teknis pasti akan diorganisir dan dikoordinasikan Pak Doni ya pas ke labelan KKB pas ke labelan teroris terhadap KKB ini apakah nantinya kan operasinya juga pasti berbeda nah dari pemerintah adakah kekhawatiran atau mengantisipasi adanya pelanggaran HAM terhadap operasi-operasi tersebut Pak ya tentu saja setiap operasi oleh para penelitian hukum ya tentu saja akan ada kaedah-kaedah ya kita kan tidak sembarangan ya dalam melakukan hukum bila mana use of power misalnya adalah gunaan penang atau kekhawatiran kita sebenarnya ada sanksi itu saya kira biasa jadi tidak perlu dikhawatirkan kita tetap apa namanya punya payung hukum kita punya yang jelas jelas ya tidak sembarangan ya dan saja koridor penegakan hukum ya dan tujuhnya tidak lebih dan tidak kurang untuk menciptakan kedamaian ketentaman ya kenyamanan ya di masyarakat Pak sendiri Pak Doni kita ke pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga pertanyaan terakhir kami sederhana ini apakah Papua harus merdeka Pak? ya kalau kita tetap merujuk pada apa namanya resolusi dan itu menjadi pegangan kita kalau apun ada perbedaan yang mengenai itu ya artinya kita siap berdebat mengenai kohihan atau validitas dari resolusi pertama arti kalau itu ya Papua masih dari bagian dari negara kesatuan Indonesia sampai saat ini sekali lagi ya labelisasi teroris tidak menyasar ke seluruh masyarakat tapi hanya yang mengangkat senjata dan itu yang harus dikatakan itu juga tidak tidak kurang untuk keselamatan ketentaman masyarakat sendiri bukan untuk menciptakan rasa aman atau teror tapi untuk menjadi anak Papua kira itu mas oke baik terima kasih Pak Doni kita ke Pak Sebi Pak Sebi pertanyaan terakhir apakah Papua harus merdeka Pak Sebi okos begitu makasih jawab ya apakah tentu iya tentu kami kami percaya kami percaya yang kita berjuang jadi Papua harus merdeka supaya kita bisa bisa bersahabat dengan Indonesia begitu oke karena TPNPB OPM mau Papua merdeka apa yang terbayang di Benang Pak Sebi ketika Papua itu merdeka ya kami kan harus punya negara sendiri punya bank sendiri punya pemerintah sendiri ya kita bisa kirim kita orang jadi menteri semua untuk apa orang Jakarta yang jadi menteri baru kita tunduk-tunduk hormat-hormat untuk apa begitu kami kan bangsa yang punya hak merdeka sendiri sama dengan bangsa-bangsa lain di Melanesia di Papua Neguni di Vanuatu di Solomone di Solomone di Fiji begitu masa kita tunduk-tunduk sama orang Indonesia kapan sejarah kami orang Indonesia itu satu keluarga tidak ada itu kami punya hak untuk merdeka itu saya titik kami persia dan berjuang kita kan merdeka titik datar itu baik Jakarta oke baik terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni mungkin sebelum ditutup Pak Sebi ada yang ingin disampaikan ke Pak Doni ya Pak Doni kawan itu kan dia orang pemerintah dia kan bicara bahasa pemerintah kalau kami kan Fejuang bahasa pemerintah kita juga optimis mereka juga optimis tapi kan dari latar belakang sejarah kami perang kami itu kalau sampai konflik dalam namanya dunia perang itu perang bersinia itu biasanya akan muncul ke konflik konflik itu ada tiga konflik namanya human crisis and economic crisis and development crisis tiga crisis kalau sampai titik ini berarti kan pasti ada intervensi PB kita percaya itu jadi kalau Jakarta bilang saya punya resolusi ini PB ini jadi kita Papua saya bagian tidak ada alasan PB juga bisa intervensi sendiri kalau Jakarta kepala batu itu ada aturan mekanisme PB namanya Dewan HAM PB itu kalau dia bilang dia turun-turun kalau Indonesia punya kejahatan berlebihan begitu kami percaya itu kami paham jadi kami minta Jakarta jangan paranoid baik begitu oke baik terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni atas waktunya tidak terasa kita sudah menghabiskan menghabiskan hampir satu jam 55 menit tepatnya 55 menit terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni sekali lagi kami berharap disini ada tetap ada kedamaian di tanah Papua terima kasih Pak terima kasih Pak Irwan Pak Sebi terima kasih oke salam hormat Pak Doni juga terima kasih Terima kasih.